Produk Pupuk Murah, Musim Kemarau Halo Sahabat Benio Online Sarana produksi pada budidaya pertanian tidaklah kecil Membutuhkan modal yang cukup besar Untuk mendapatkan hasil panen dengan kualitas baik dan melimpah Mulai dari pengolahan lahan, pumpukan, pembelian pipit, perawatan Hingga panen membutuhkan biaya pada setiap prosesnya Sehingga perlu adanya alternatif yang dapat membantu petani dalam menekan biaya produksi Pupuk menjadi salah satu bahan yang penting dalam budidaya tanaman Pupuk merupakan sumber makanan bagi tanaman untuk dapat bertumbuh Menghasilkan buah, daun, batang, umbi, bunga, dan lain sebagainya Pupuk yang digunakan untuk proses budidaya tentunya harus memenuhi kebutuhan tanaman selama fase vegetatif dan generatif Maka dari itu, pumpukan merupakan hal yang harus dilakukan petani Pumpukan merupakan proses untuk memperbaiki atau memberikan tambahan unsur-unsur hara pada tanah Baik secara langsung maupun tak langsung Tujuan dilakukannya pemupukan antara lain untuk memperbaiki kondisi tanah Meningkatkan kesuburan tanah, memberikan nutrisi untuk tanaman, dan memperbaiki kualitas serta kuantitas tanaman Selain itu, proses pemupukan sangat berperan dalam memastikan keberhasilan produksi tanaman budidaya Dengan demikian, selain harus mengetahui jenis-jenis pupuk dan proses penyerapan pupuk Petani juga harus tahu dan memahami cara menggunakan pupuk pada tanaman Sehingga proses pemupukan tersebut bisa lebih efektif dan efisien Seiring berkembangnya teknologi pada industri pertanian, beragam produk pupuk mulai bermunculan Keberagaman produk pupuk ini tidak hanya berbeda dari warna dan kualitas Tetapi fungsi dan harganya juga beragam Nah, berikut ini beberapa produk pupuk kimia dengan harga yang relatif murah dan terjangkau Pupuk-pupuk tersebut antara lain KSP, Nitrea, Vertipos, dan KCL Petro Yang pertama, KSP Pupuk-pupuk yang merupakan produk dari PT Kertopaten Gencana ini merupakan pupuk yang mengandung pospat 13-20% Pupuk KSP, Tawon berbentuk granula dan cocok digunakan sebagai pupuk dasar untuk tanaman hortikultura Sebagai contoh, cabai, tomat, bawang merah, bawang putih, kentang, semangka, dan lain sebagainya Pupuk fosfor atau fosfat sendiri memiliki ciri-ciri berwarna abu-abu coklat muda Pupuk fosfor larut dalam air dan reaksi fisiologisnya sedikit asam Pupuk fosfat bermanfaat untuk tanaman antara lain 1. Memaksimalkan respirasi dan fotosintesis 2. Membantu penyusunan asam nukleat 3. Membantu membentukkan bibit tanaman dan penghasil buah 4. Perangsang perkembangan akar sehingga tanaman akan lebih tahan terhadap kekeringan 5. Mempercepat masa panen sehingga dapat mengurangi resiko keterlambatan waktu panen Kembali ke pupuk KSP Tawon, pupuk ini dapat digunakan sebagai pupuk dasar dalam budidaya KSP Tawon memiliki keunggulan antara lain 1. 100% larut dalam air 2. Mudah diaplikasikan secara ditabur, dikocor, ataupun disemprotkan serta dapat diaplikasikan pada sistem hidroponik Kebutuhan tanaman yang tidak terpenuhi tentunya akan menyebabkan tanaman tidak tumbuh secara maksimal Tanaman yang kekurangan unsur pospat ini nantinya dapat tumbuh dengan kerdil Sehingga penggunaan pupuk KSP Tawon dapat menjadi jawabannya Pupuk KSP Tawon mudah ditemui di toko pertanian dengan kemasan 50 kg dengan kisaran harga Rp250.000 2. Mitrea Pupuk nitrea merupakan produk dari pupuk kucang cikampek Pupuk ini merupakan pupuk dengan kandungan nitrogen sebesar 46% Pupuk nitrea merupakan pupuk dengan kadar biuret maksimal 1% Berbentuk putiran pril dan berwarna putih Pupuk nitrea juga merupakan pupuk dengan kelarutan 100% larut dalam air Dengan kandungan nitrogen ini, pupuk nitrea memiliki beberapa manfaat Antara lain, satu, membantu tanaman lebih hijau dan segar Dua, mempercepat proses pertumbuhan Dan ketiga, menambahkan nutrisi protein untuk tanaman Nitrea diaplikasikan pada tanaman pangan, tanaman sayur, tanaman keras, dan tanaman perkebunan Aplikasi urea pada tanaman pangi dapat menggunakan konsentrasi 200 kg per hektare Dengan rincian 50 kg pada usia 7 HST 50 kg lagi pada usia tanaman 21 HST Dan 100 kg pada usia tanaman 35 HST Pada tanaman tomat dan cabai dapat menggunakan konsentrasi 499 kg per hektare Dengan rincian 199 kg pada pengumpukan dasar Kemudian 75 kg pada 2 minggu setelah tanam 75 kg pada 4 minggu setelah tanam 75 kg pada 6 minggu setelah tanam Dan 75 kg pada 8 minggu setelah tanam Nitrea sangat mudah ditemui di toko pertanian Dengan kisaran harga Rp 50.000 untuk kemasan 5 kg Dan harga Rp 475.000 untuk kemasan 50 kg Yang ketiga, Vertipose Pupuk Vertipose merupakan pupuk pospat yang berasal dari bahan alami Dan dilengkapi dengan unsur makro dan mikro Vertipose merupakan inovasi baru untuk melengkapi kebutuhan unsur hara pada tanaman Terutama unsur pospat, kalium, silika, sulfur, boron, dan magnesium Pupuk Vertipose merupakan pupuk dari saprotan utama atau pak tani Yang memiliki keunggulan sebagai berikut Yang pertama, merangsang pertumbuhan dan perkembangan akar Meningkatkan produksi dan kualitas hasil Terutama untuk tanaman biji-bijian Kedua, mengandung kalsium yang dapat memperbaiki struktur tanah dan menetralkan pH tanah Dan ketiga, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap suhu rendah Aplikasi pupuk Vertipose dapat menggunakan konsentrasi 150-300 kg per hektare Aplikasi pupuk Vertipose dapat diseling dengan pupuk lain sesuai kebutuhan tanaman Pupuk Vertipose dapat dibeli di tuku pertanian terdekat dengan disaran harga Rp 225.000 untuk kemasan 50 kg Yang keempat, Urea Petro Pupuk Urea Petro merupakan pupuk urea yang diproduksi oleh Petrokimia Gresik Dengan spesifikasi kadar air maksimal 0,5%, kadar biurat maksimal 1%, dan kadar nitrogen minimal 46% Pupuk Urea Petro berbentuk butiran tidak berdebu, berwarna putih untuk yang tidak subsidi, dan berwarna pink untuk yang subsidi Pupuk Urea Petro bersifat hikroskopis Yaitu kemampuan zat untuk menyerap molekul air dari lingkungannya dengan baik Melalui absorpsi atau adsorpsi dan bersifat mudah larut air Pupuk Urea Petro memiliki manfaat antara lain Satu, membuat bagian tanaman lebih hijau dan segar Dua, mempercepat pertumbuhan Dan tiga, menambah kandungan protein hasil panen Pupuk Urea Petro dapat dibeli di tuku pertanian dengan disaran harga Rp 375.000 untuk kemasan 50 kg Selain menggunakan pupuk kimia yang murah dan terjangkau Teman-teman petani dapat menggunakan pupuk organik Pupuk organik merupakan pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup Seperti pelapukan sisa tanaman dan hewan Pupuk organik ini mengandung banyak bahan organik daripada kadar haranya Pupuk organik dapat berubah kompos, pupuk hijau, pupuk kandang, sisa panen seperti jerami, limbah ternak, dan limbah industri berupa bahan pertanian maupun sampah Pupuk organik juga memiliki kelebihan antara lain Satu, meningkatkan produktivitas Dua, pengelahan lahan semakin mudah karena tanahnya semakin baik Tiga, harga pupuk organik lebih murah dan dapat dibuat sendiri dari bahan yang ada di sekitar Dan empat, pupuk organik mengandung unsur mikro yang lebih lengkap dibandingkan pupuk kimia Penggunaan pupuk organik dapat dibastikan menekan biaya produksi Sehingga petani tidak terlalu terbebani oleh biaya pemupukan Mungkin cukup sampai disini ya pembahasan kali ini Jika suka video ini bisa like Jika bermanfaat boleh di share Dan jika ada yang ingin ditanyakan boleh komen di kolom komentar di bawah Dan jangan lupa subscribe Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Daaah Terima kasih